Halo Sobat R, dimanapun kalian berada di video kali ini, kita akan membahas selalu cerita dari sebuah serial film berkelanjutan berjudul El Chapo Season 1 Episode 8. Bagaimanakah keseruannya? Simak terus video ini sampai habis. Kisah dibuka dengan memperlihatkan Gabriela yang kini diancam oleh General Blanco untuk memberikan semua salinan artikel yang kemarin ingin Gabriela terbitkan. Mendapatkan acaman dari General Blanco, Gabriela pun memberikan semuanya pada General Blanco. Setelah memberikannya, bukannya mendapatkan kebebasan, Gabriela malah ditembaki sampai tewas. Scene berganti memperlihatkan El Chapo yang melalui kehidupannya di penjara dan memulai semua penderitaannya. Di sana, seluruh tahanan pun dibangunkan dari tidur mereka dan mulai di absen satu persatu. El Chapo kemudian dibawa ke halaman dan mulai melihat begitu ketatnya penjagaan di penjara Al-Moloya ini. Di siang harinya, El Chapo dan para tahanan lain juga dikumpulkan untuk menyantap makanan. Satu persatu dari mereka mulai antri dan mulai mengambil makanan masing-masing. Setiap harinya, rutinitas para tahanan pun terbilang sama dan tidak mendapatkan kebahagiaan sama sekali. Di suatu malam, El Chapo bersama teman-teman tahanannya mulai membicarakan soal kebusukan sipir di penjara ini. Yang bahkan tidak pernah menyampaikan surat mereka untuk diberikan kepada keluarga. Bisa dibilang, penjara ini benar-benar ketat dan semuanya sangat terkendali. Beberapa waktu setelah itu, El Chapo dan tahanan lainnya mulai dipersilahkan untuk menemui keluarga mereka. El Chapo pun terasa sangat senang karena sebentar lagi ia akan bertemu dengan ibunya. Kita pun diperlihatkan dengan ibunya El Chapo yang akan segera menemui anaknya. Di sana, seluruh barang yang berbahaya mulai disita sebagai acuan prosedur di penjara ini. Para tahanan lain pun mulai bertemu dengan keluarga mereka. Tapi berbeda dengan si El Chapo yang sama sekali tidak dipertemukan dengan ibunya. Karena para sipir memang sepakat menahan ibunya El Chapo. Sehingga El Chapo pun kehabisan waktu untuk bertemu keluarga. Akibat kejadian ini, El Chapo pun sadar jika ini adalah ulah para sipir. Karena teman-teman tahanan El Chapo juga mengatakan hal yang sama. Karena mereka paham betul dengan sistem keamanan di sini. El Chapo pun benar-benar frustasi berada di dalam penjara ini. Waktu demi waktu pun berlalu, hingga akhirnya El Chapo kedatangan Lora. Yang menyampaikan soal keadaan keluarga El Chapo di luaran sana. Di sana, Lora pun mengatakan jika semua keluarga El Chapo baik-baik saja. Sedangkan kabar soal Tonyo dan Chiyo berada di blok sel lain. Di tempat itu, El Chapo juga menanyakan tentang janji Conrado. Yang ingin memindahkan El Chapo ke penjara lain kepada Lora. Yang membuat Lora mengatakan jika El Chapo perlu menunggu hal itu. Karena sepertinya, Conrado akan menempati janjinya. Di tempat berbeda, Conrado menemukan sebuah berita di koran jika si Gabriel dibunuh secara misterius. Hal ini pun membuat Conrado yakin jika Jendral Blanco sudah mulai menjalankan aksinya. Conrado juga melihat mobil Jendral Blanco yang kini sudah menunggu di depan kediamannya. Namun meski begitu, Conrado tetap tenang dan mulai menjauh dari sana. Ketika Conrado pergi dari tempat itu, Jendral mulai masuk ke dalam kediaman Conrado dan mulai mencari bukti-bukti keterlibatan Conrado dengan Gabriela. Namun, setelah lama mencari, Jendral tidak menemukan apapun. Malahan, Jendral kini harus ditawan oleh Conrado. Karena sebenarnya, ini semua adalah jebakan Conrado. Conrado kemudian langsung membimbing Jendral pergi menuju mobil. Jendral terus berjalan dan tidak memberontak sedikitpun karena jika salah mengambil langkah, peluru yang ada di pistolnya Conrado pasti akan membunuhnya. Jendral pun menuruti semua permainan Conrado dan mulai mengendari mobilnya untuk pergi ke suatu tempat. Conrado terus menyuruh si Jendral untuk mencari jalan yang sepi. Jendral terus melakukan itu. Tapi ketika ada sebuah kesempatan, Jendral pun berhasil menabrakan mobil mereka dengan sebuah pohon. Yang akhirnya membuat mereka berdua sama-sama terluka. Lalu sesaat kemudian, terdengarlah suara tembakan. Ternyata, Conrado berhasil membunuh Jendral. Conrado pun juga tak lupa menghapus semua sidik jarinya di mobil itu dan bergegas pulang ke rumah untuk membersihkan dirinya. Atas kejadian ini, Conrado pun benar-benar tertekan, tapi hal itu harus Conrado lakukan demi kehidupannya. Semua jejak pembunuhan yang si Conrado lakukan juga berhasil dihapus. Kembali ke El Chapo yang kini berhasil melakukan sedikit perbincangan dengan tahanan lain. Di sana, El Chapo berhasil mendapatkan informasi soal si Kepala Lapas yang terkenal kejam dan anti-suap. Bahkan, Kepala Lapas yang bertanggung jawab di sini bukanlah si Detafira. Tapi ada seseorang yang memang benar-benar tidak peduli dengan apapun. El Chapo juga diwanti-wanti oleh teman lainnya jika El Chapo jangan bermain dengan si Kepala Lapas itu. Karena jika tidak, si El Chapo akan menanggung resikonya. Di lain sisi, akhirnya mayat Jendral Blanco pun berhasil ditemukan dan disiarkan secara langsung di berita TV nasional. Menurut kabar, si Jendral tewas karena mengalami perampokan. Kita pun kemudian diperlihatkan dengan si Conrado yang mengatakan pada Presiden jika Conrado akan sekuat mungkin mencari tahu soal si pembunuh Jendral itu. Kembali ke El Chapo dan rekan-rekan yang mulai saling mengadu nasib mereka. Salah satu tahanan yang dikenal dengan nama Profesor mengatakan jika ia dulu ditangkap hanya karena memblokir jalan pemerintah yang sedang melakukan kampanye. Beberapa waktu kemudian, El Chapo pun kedatangan Lora yang menyampaikan informasi kepada El Chapo jika salah satu sipir kini mengalami masalah finansial karena penyakit anak sipir itu. Informasi ini pun akan Chapo gunakan untuk melancarkan aksinya menyogok sipir itu. El Chapo pun mulai menemui sipir itu. Tapi sayang, bukannya mendapatkan ketenangan. El Chapo malah dihajar habis-habisan karena berusaha membayar loyalitasnya. Akibat kejadian ini, El Chapo pun tidak diberikan makan malam. Namun meski begitu, El Chapo pun masih bisa menemui dokter karena luka yang dialami El Chapo akibat pukulan tadi. El Chapo kemudian menemui dokter itu dan mulai mendapatkan sejumlah obat untuk meredakan rasa sakit. Setelah mendapatkan obatan itu, El Chapo pun secara diam-diam memberikan obat itu kepada Profesor yang memang menderita sakit. Di malam harinya, El Chapo dan Profesor pun mulai mengonsumsi obat itu. Tapi sayang, di kesokan hari saat diadakan pemeriksaan di tahanan mereka, terlihatlah sebuah obat yang ditemukan di penjara Profesor yang akhirnya membuat Profesor pun dibawa keluar karena telah melanggar peraturan. Di sini para sipir pun mulai menanyakan siapa pemberi obat itu. Tapi Profesor tidak mengatakan sedikitpun yang membuat Profesor akhirnya dibawa ke ruangan isolasi. Setelah kejadian menimpa Profesor, teman tahanan El Chapo menyalakan El Chapo atas apa yang terjadi pada Profesor. Namun El Chapo mengatakan, jika itu ia lakukan demi kesembuhan Profesor. Meskipun sebenarnya, hukuman yang Profesor dapatkan lebih menyakitkan dari kebahagiaan yang tadi ia rasakan. Di kesokan harinya, El Chapo dan teman-teman sepakat untuk tidak makan siang yang pada akhirnya malah membuat mereka mendapatkan hukuman tambahan karena melanggar peraturan dan tak ingin makan siang. Mereka pun dihajar oleh para sipir. Beberapa hari kemudian, El Chapo pun didatangi oleh sipir yang kemarin sempat El Chapo sogok. Namun, kali ini, tujuannya menemui El Chapo karena sipir itu perlu bantuan dana dari El Chapo karena kondisi penyakit anaknya yang semakin parah. El Chapo pun melakukan itu dan menyuruh Lora untuk memberikan sejumlah uang agar pengobatan si anak sipir itu berjalan dengan lancar. Dengan semua kebaikan El Chapo itu, akhirnya El Chapo pun untuk pertama kalinya bisa bertemu dengan ibunya. Di sana mereka berdua saling mendeskripsikan kerinduan mereka masing-masing. Ibunya El Chapo bahkan tidak ingin menyalahkan anaknya dan membuat beban anaknya semakin bertambah karena ibunya sangat menyayangi El Chapo. Setelah semuanya terjadi, sipir pun mulai bersikap sedikit lebih baik kepada El Chapo dan teman-teman El Chapo. Mereka pun juga mulai memberikan makanan yang enak kepada El Chapo. Akibat kejadian ini juga, profesor pun kembali dari ruangan isolasi. Tapi terlihat, kondisinya yang sangat memprihatinkan. Beberapa waktu setelah itu, profesor pun mencoba bunuh diri. Tapi sayang hal itu diketahui oleh tahanan lain yang akhirnya membuat para sipir pun mencegah hal itu. Dengan kejadian ini, ketua sipir menyuruh rekan-rekannya untuk selalu menjaga profesor dan mengawasinya dalam waktu 24 jam. Namun tak berapa lama kemudian, El Chapo marah dan menyuruh ketua sipir untuk memberikan profesor obat-obatan. El Chapo juga tak segan-segan mengatakan soal penyogokan yang El Chapo lakukan untuk kesembuhan putri sipir itu. Perkataan El Chapo itu justru membuat El Chapo dihajar habis-habisan dan akan segera dimasukkan ke ruangan isolasi yang membuat El Chapo benar-benar tidak bisa berbuat banyak. Episode ke-8 pun berakhir sampai di sini.